Terima kasih telah menonton 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 Ada lima anak kecil berkepala pelontos Berlarian melewatiku begitu cepat Tawa mereka menyakitkan telingaku Dan mereka pun seolah tak peduli padaku Lalu aku melihat sepasang kakek nenek berbaring di pinggir jalan Tubuh mereka kurus kering Hanya tulang terbungkus kulit Tapi mata mereka menyala menantapku tajam Aku tercekat Panas dingin tak karuan Lidahku keluh tak dapat bicara Hanya bibir bergetar Dengan air mata berlinang Tapi anehnya aku tidak pingsan Aku hanya merasakan Seperti lemas dan ringan Bahkan langkahku semakin cepat Kenapa Jalanan ini penuh dengan orang-orang yang terlihat menyeramkan Ada saja makhluk yang membuat dadaku Seperti berhenti bernafas Syukurnya mereka hanya melintas Atau hanya memandangku begitu saja Tanpa ada yang mengusiku Mama Papa Aku takut Rintihku dengan derayan air mata Berisik Aku meloncat kaget Sosok hitam besar menghardiku dari balik pohon besar Tubuhnya penuh bulu Aku menundukkan kepala Karena takut melihat mukanya yang seram Ada seorang anak perempuan di balik ketiaknya Langkahku makin cepat Air mataku semakin deras Jantungku pun semakin kencang berdetak Dimana aku? Aku jatuh tergulai lemas Karena dadaku yang sesak Suara-suara aneh berbisik Berteriak Bernangi Tertawa dan menjerit Membuat bulu kuduku semakin meninggi Tuhan Tolong aku Tuhan Sayup-sayup kudengar samar Seperti suara orang mengaji Lantunan ayat suci Membuatku agak tenang Tapi Dimana suara itu? Kadang terdengar jelas Kadang hilang Terdengar jauh Tapi Kadang seperti dekat Aku berlari mencari arah suara orang mengaji Setengah histeris Berharap ada seseorang yang mau menolongku Mengantarku pulang ke rumah Bertemu mama Papa Dan kedua kakak lelakiku Di ujung jalan Kulihat seorang anak perempuan memandangku tak berkedip Rambutnya yang panjang Hampir menyapu jalan Mengibas tertiup angin Tuhan Dunia apa ini? Aku mencerit histeris Anak itu terus mengikutiku dari belakang Kakak Jangan panik Bersyukurlah Kakak masih ada yang mengirimkan doa Aku Sudah bertahun-tahun berkeliaran di jalan Tak ada yang mendoakanku Aku anak yang dibuang orang tua kak Aku dengar orang tua kakak mengaji Mengirim doa untuk kakak Kata-kata anak perempuan itu Membuatku terhenyak Apa maksudnya? Kubalikan tubuhku ke arahnya Mata nanarnya yang kosong Seolah menembus jantungku Kakak ingin pulang Duduk dengan tenang kak Pejamkan mata kakak Ingat akan diri kakak Rumah kakak Keluarga kakak Nanti kakak sampai di tujuan kakak Aku menatapnya tak kalah tajam Ku usap air mataku Aku ingin pulang Tak mau terus berkeliaran seperti ini Ku ikuti petunjuknya Dengan harapan Aku segera pulang Ku pejamkan mata Ku tenangkan hati Kubayangkan rumah mungilku yang bersih dan asri Lalu terlintas wajah mama yang manis Dengan pipi cabinya Wajah papa yang penuh dengan jenggot tipis Lalu kakak-kakakku yang baik Walau kadang jahil Air mataku kembali mengalir Suara orang mengaji Seperti ada di depanku Aku membuka mataku Dan ku lihat mereka semua yang tadi ku rindukan Ada banyak orang di rumahku Seperti sedang ada selamatan Semua para tamu Kebanyakan bapak-bapak tetangga sekitar rumah Ku lihat mama tampak kusam Wajahnya yang bulat Terlihat tirus Apa mama sakit Air mata mama mengalir seperti air mataku Di kumpulan bapak-bapak Ku lihat papa Memakai kopi hadiah dariku Ketika ulang tahunnya sebulan yang lalu Ada kak Roy Kak Gio Juga ada kak Erin Tunangan kak Roy Mereka pun berlinang air mata Tiba-tiba Ada seorang ibu menepuk pundaku Dia menatapku tak percaya Mata bulatnya Seolah hendak melompat keluar Mariska Tiba-tiba Ibu itu pingsan Hingga suasana menjadi gaduh Beberapa orang berusaha membopongnya Membawa ibu itu ke dalam kamar kak Gio Lama akhirnya ibu itu siuman Acara telah selesai Sebagian orang memilih pulang ke rumah masing-masing Sebagian lagi melanjutkan mengaji Yasin Ibu itu terus menatapku tajam Ia menganggukkan kepala Seolah memanggilku untuk mendekat padanya Aku mendekatinya Ku lihat orang-orang sekitar memandang si ibu Seperti tak mengerti gerakan-gerakannya Malah ada yang berbisik Kalau ibu itu kesurupan Aku ceritakan aku dari mana Seperti air mengalir Ceritaku begitu lancar Dan ingat kejadian apa yang telah aku alami Dan Aku menangis histeris Aku tak kuat lagi menceritakan peristiwa apa yang aku alami Malam itu Aku pulang dari sekolah Memang tidak seperti biasanya Kali ini aku pulang lewat dari jam 9 malam Karena sepulang sekolah jam 5 sore tadi Aku ikut Fia sahabatku bermain dulu di warnet Aku memang nakal Ku akui itu Dan kini aku sangat menyesalinya Sudah seminggu ini Mama marah-marah Karena aku suka pulang telat Bodohnya aku Aku tidak menghiraukan Mama Seperti malam itu Aku pulang jam 9 malam Sendirian pula Di suatu jalan yang memang sepi dan terkenal rawan Ada beberapa pemuda mabuk berlawanan arah denganku Awalnya Aku melangkah cepat dengan sikap cuek Karena aku pikir Orang mabuk didorong saja Pasti jatuh Hingga tiba-tiba Seorang dari mereka menarik tanganku Dan mendekat perat tubuhku Aku berontak Kesikut tubuh baunya hingga aku terlepas Tapi ternyata Beberapa lainnya memegangi tangan dan kakiku Mereka menyeretku ke semak-semak Mereka dengan biadabnya Merenggut ke gadisanku Hingga hujan deras turun Mereka terus melakukan kebiadaban itu padaku Setelah itu Tubuhku dilemparkan ke dalam curang di sekitaran jalan itu Hingga aku jadi seperti ini Aku tidak tahu ada apa denganku Hidup Atau mati ke aku Air mataku berderai Menceritakan kisah pahitku pada ibu tadi Syukurlah dia mengerti Walaupun dia hanya diam Dengan mata menatapku Tapi air matanya turut berlinang di pipi keriputnya Ibu itu lalu memberitahukan Kalau jasadku sudah ketemu Malam itu juga Beberapa orang dari kepolisian dan warga setempat Berbondong menuju tempat dimana aku dibuang Alhamdulillah Ini sudah hari ke-17 Anak kami Mariska Bisa kami semayamkan dengan layak Kumam papa dengan mata sembab Aku menangis Ingin rasanya memeluk papa Mama Kedua kakak lelakiku Dan semua orang yang sangat kucintai Ini semua kesalahanku Kebodohanku Karena tak menurut kata orang tua Esok harinya Jenasahku dimakamkan di dekat makam nenek buyutku Setelah diotopsi semalaman Untuk mengungkap siapa manusia-manusia dajl itu Ada tarikan yang maha kuat Membuatku melesat melewati lorong-lorong seperti labirin Semakin jauh Semakin putih Semakin kurasakan kelegaan Alhamdulillah Aku sudah pulang Walau keinginanku pulang ke rumah tak terkabul Setidaknya ada tempat yang harus kusinggahi Untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatanku Perlahan kasusku terkuat Satu persatu manusia-manusia biadab itu Dicebloskan kesel tahanan untuk waktu yang lama Walaupun Wajah orang-orang yang aku sayangi Terlihat layu dan sedih Karena kehilanganku Papa Mama Ka Roy Ka Gio Semuanya Maafkan kesalahanku ya Maafkan kebodohanku Yang tidak menuruti nasihat dan perkataan kalian Kini aku merasakan Betapa kalian sayang padaku Betapa kalian melindungiku Hanya akulah yang bodoh Yang baru sadar Setelah semua ini terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya